Intro Halo bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Saya ucapkan dari Tasik Malaya Lagi makan-makan di Angkeringan bareng Kang Hanri Kang Hanri, gimana perjalanan dari Cirebon ke Tasik mantap? Mantap, mantap pas kabut Pas kabut Jadi saya ini sama Kang Hanri baru saja sampai di Tasik jam 13, eh 13, 19.39 Dari Cirebon tadi jam 4 Arjawinangun Arjawinangun ya Dari Arjawinangun jam 4 Tapi karena kita berhenti-berhenti jadi lama Hujan Ke Tasik, saya ke Tasik dulu karena harus nganter Kang Hanri Cuman tadi pas di stasiun berubah pikiran Pulangnya saya mending naik kereta aja gitu Biar gak capek Jadi motor disimpen di stasiun Tasik Nanti balik lagi ke Tasik gampang Saya genos dadakan dan Alhamdulillah hasilnya negatif Sempat ada drama salah nama juga Ya, Seril ya Padahal di keyboard jauh itu Tapi gak apa-apa lah Sudah diubah namanya menjadi Yusril kembali ya Karena namanya memang Yusril Harus sesuai dengan ini Dan insya Allah Kita akan naik kereta Serayu Tapi saya doang, Kang Hanri gak Besok ya Serayunya Kang Hanri mah Gokil sih Dari Cirebon Ke Tasik Terus ke Cibatu pake kereta Wah itu keren sekali Genosnya mumpung dibuka sampe jam Nah itu Sekarang dibuka sampe jam Jadi saya iseng-iseng lah Mau bikin video-video asal-asalan aja lah Karena capek udah limit banget tenaga Diisi dulu, makan dulu Ini makan harus 10 menit habis Karena jam 8 Serayu berangkatnya Siap Kita garis dulu Nah bener Garis dulu makanan Langsung ke stasiun Aduh Kereta Api Serayu mau masuk stasiun Tasik Malaya Dan saya masih standby di perlintasan Tercegat Tidak bisa lewat Semoga aja keburu ya Serayunya berhenti lama kok di Tasik Karena harus bersilang dengan kereta Api Malabar Kang Hanri ini makannya lama Jadi saya tertahan Tuh lihat Kang Hanri yang pakai baju Biru ya Jaket biru Pakai motor saya Saya gak bisa ke stasiun Karena tertahan Dan ini Serayu yang masuk Parah Gimana ini keburu gak ya Serayu berangkat jam 8 Dan sekarang jam 19.51 Semoga aja keburu nih Kereta Api Serayu masuk stasiun Tasik Malaya Langsung kita kejar keretanya ke stasiun ya Kereta Api Serayu saat ini sudah berhenti di jalur 2 stasiun Tasik Malaya Kereta Api Serayu ini normalnya bersilang dengan kereta Api Malabar di stasiun Tasik Malaya Tapi sepertinya Malabarnya masih jauh ya Tidak terlalu ramai untuk penumpang kereta Api Serayu Biasa saja Saya hanya naik dari stasiun Tasik menuju ke stasiun Cibatu Kalau bersilang kita tunggu kereta Api Malabar masuk jalur 1 nya bos Siap jalur 1 stasiun Tasik Malaya Kereta Api Serayu tidak bersilang dengan kereta Api Malabar Berarti benar Malabarnya masih jauh nih ya Kenapa ini Malabar telat Langsung saja kita akan naik kereta Api Serayunya Saya duduk di Ekonomi 3 Serba dadakan banget ini vlog Tidak terencana sama sekali Berarti Serayu ini bakal silang dengan Malabar di stasiun Indihiyang Kereta Api Serayu saat ini kembali diberangkatkan dari stasiun Tasik Malaya Perkiraan persilangan dengan kereta Api Malabar di stasiun Indihiyang Kereta Api Serayu Sekarang ini persiapan masuk stasiun Indihiyang Sesuai dengan prediksi Akan bersilang dengan Malabar deh Malabar biasanya di Tasik tapi Malabarnya telat Masuk jalur 2 stasiun Indihiyang Sorot lampu kereta Api Malabar Nomor KA 120 dari Bandung Sudah terlihat di stasiun Indihiyang Tentunya ini adalah momen persilangan yang sangat langka Biasanya momen persilangan ini terjadi di stasiun Tasik Malaya Tapi sekarang digeser ke stasiun Indihiyang Karena kereta Api Malabar mengalami sedikit keterlambatan Silahkan disimak keretanya persiapan melintas jalur 1 Jalur lurus stasiun Indihiyang Setelah kereta Api Malabar melintas dari jalur 2 kereta Api Serayu siap untuk diberangkatkan Kereta Api Serayu saat ini diberangkatkan kembali dari stasiun Indihiyang Nanti akan kembali berhenti di stasiun Ciawi untuk bersilang dengan kereta Api Turangga Berhenti di stasiun Indihiyang Berhenti di stasiun Raja Pola Kereta Api Serayu tunggu bersilang dengan kereta Api Turangga Tujuan akhir stasiun Indihiyang Berhenti di stasiun Surabaya 2 Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih Kereta Api Turangga nomor KA 80 Persiapan melintas langsung jalur 1 stasiun Raja Pola Seharusnya kereta Api Serayu ini silang dengan kereta Api Turangga di stasiun Ciawi Kita lihat saja nanti Kereta Api Serayu yang saya naiki akan tetap berhenti di stasiun Ciawi Tapi tidak bersilang Karena berhenti normal Harusnya silang ini Tapi sekarang jadi di stasiun Raja Pola Berdampak ya akibat Malabar tadi telat Setelah kereta Api Turangga melintas dari jalur 2 Kereta Api Serayu siap untuk diberangkatkan Kereta Api Serayu diberangkatkan kembali dari stasiun Raja Pola Berhenti sedang akan selesai Gila Setelah Katika Api Serayu Kereta Api Serayu Lengga Gila Berhenti sehari Udah 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 saya baru bangun aduh ternyata sudah di Cipendai ya untung bangun dan kereta kereta api serayu berhenti normal di Cipendai mengalami sedikit keterlambatan tapi sepertinya akan segera diberangkatkan setelah cek semua kelayakan kereta baru keretanya bisa diberangkatkan perkiraan tetap kereta api serayu akan silang dengan mutiara sepertinya di stasiun warung kita lihat saja nanti ya kita tunggu keretanya diberangkatkan kembali dari stasiun Cipendai kereta api serayu diberangkatkan kembali dari stasiun Cipendai saya akan keluarkan laptop sambil edit videonya jadi nanti saya akan langsung videokan ketika keretanya merapat banrek dan betul itu bersilang dengan mutiara kita akan cek di sana saja ya semoga bener nih silang di banrek biar kita bisa foto-foto dulu di stasiun banrek di stasiun warung banrek keren api serayu tunggu bersilang dengan keren api mutiara selatan tujuan dan akhir stasiun Surabaya gubeng demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan atas perhatiannya kami saya ucapkan terima kasih dan akhir-an akhir sudah mencapai delikian selamat menikmati 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 selamat menikmati